Intro Warga kota Bandung sempat dihebohkan dengan viralnya foto-foto pria yang menggunakan musana sari di beberapa lokasi masjid di kota Bandung. Bahkan foto tersebut diambil tepat di barisan atau saf perempuan. Fenomena yang baru pertama kali terjadi ini dilakukan para pelaku yang bernamakan cross hijabers yang masuk di tempat gelaran kajian keislaman yang berlangsung di kota Bandung. Tidak hanya memposting aksinya di tengah perempuan, para pria tidak segan menggunakan fotonya lengkap dengan musana muslim sari di akun grup media sosial. Mengganggu ya, mengganggu. Apalagi mereka banyaknya di masjid, di Bandung juga udah ada kan. Jadi kayak itu mengganggu buat perempuan yang sholat di masjid juga, soalnya pakaiannya juga sama. Apalagi mereka dandanya juga mirip banget sama perempuan. Jadi kalau di masjid, nggak bisa tahu, nggak bisa bedain mana cewek, mana cowok. Kamu sendiri tahu fenomennya dari mana sih? Dari Twitter. Dari Twitter? Iya. Atas kejadian tersebut, beberapa warga kota Bandung merasa takut. Karena wilayah privasi di masjid disusupi oleh para pelaku Krosijabers. Pihaknya meminta ada keamanan serta petugas khusus yang bisa melindungi kaum hawa saat beribadah. Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, mengungkapkan. Sejauh ini, MUI belum mendapat laporan mengenai fenomena Krosijabers. Namun isu tersebut sudah sangat ramai. Dan dikhawatirkan memiliki motif kriminal hingga seksual. Laki memakai pakaian wanita atau sebaliknya wanita memakai pakaian laki-laki itu terlarang di dalam agama. Jadi ada fenomena seperti ini, patut dipertanyakan. Karena itu MUI Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat, terutama kepada DKM-DKM untuk mewaspadai terjadinya penyusupan laki-laki yang memakai pakaian hijab itu. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh pengurus masjid untuk waspada dan ikut menangkap laku Krosijabers yang merasakan kaum hawa yang hendak beribadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.